Intro Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan tengah minggu Saudaraku bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita orang Kristen Kita sering sekali diingatkan untuk tetap bersuka cita di tengah ujian atau pencobaan apapun yang sedang kita hadapi Kita diharapkan untuk selalu merasa baik-baik saja dan tetap bisa tersenyum ketika hidup kita terasa menyakitkan Saudara, tapi mari kita mau belajar untuk jujur Tentu sulit untuk merasa senang di tengah ujian-ujian yang berat atau yang sangat sulit yang sedang kita hadapi saat ini Kita terkadang menjadi frustrasi karena banyaknya beban yang harus kita tanggung Tentu sulit untuk tersenyum apalagi untuk bersuka cita Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melihat sebentar apa sih yang disebut dengan suka cita Suka cita bukanlah perasaan gembira yang palsu Atau menampilkan senyum keberanian pada wajah kita yang lelah dan berkata Oh semuanya baik-baik saja Suka cita berarti mempercayai Allah dan rencananya yang agung dan mulia bagi hidup kita Suka cita berarti yakin bahwa Allah memegang kendali hidup kita Bapak ibu saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Lalu kita bertanya bagaimana supaya kita bisa menemukan suka cita yang sejati dalam hidup kita saat ini Saudara saya akan membawa kita melihat ayat-ayat kebenaran firman Tuhan Dalam 1 Thessalonica pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18 1 Thessalonica pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18 Saya akan bacakan untuk kita Bersuka citalah senantiasa Tetaplah berdoa Mengucap syukur dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah Di dalam Kristus Yesus bagi kamu Saudara kebenaran firman Tuhan ini Mengingatkan kita Seperti tadi dari awal yang kita bicarakan Supaya kita bisa tetap bersuka cita Tapi bukan suka cita yang semu Bukan kita berusaha menampilkan wajah yang tersenyum Tadkala hati kita mungkin merasa begitu sulit Dan bersungut-sungut Lalu apa yang Tuhan mau dari kita Tadkala kita mau sungguh-sungut Untuk menemukan suka cita yang sejati itu Saudara firman Tuhan mencatat kepada kita Mari kita tinggal di dalam dia Mari kita punya hubungan yang baik dengan Yesus Mari kita terus melekat kepada Yesus Apapun itu Kita belajar untuk percaya pertolongannya Firman Tuhan juga berkata Supaya kita memiliki suka cita yang sejati itu Mari kita belajar juga untuk mengucap syukur Dalam segala hal yang sedang Tuhan izinkan Kita alami saat ini Oh Saudara Tadkala kita belajar untuk mengucap syukur Walaupun sulit Kita sudah memenangkan banyak hal dalam hidup kita Dan membuat kita bisa menikmati suka cita yang sejati Apalagi yang firman Tuhan katakan kepada kita Mari tetap berdoa Setia berdoa Mari kita bawa semua yang sedang kita gumuli saat ini Baik itu suka cita kita Baik itu duka cita kita Rasa sehat kita Kita sedang sakit Sedang dalam pergumulan Mari bawa kepada Tuhan Setia datang kepada Tuhan Dalam doa-doa kita Apa yang sedang kita gumuli saat ini Kita sedang kehilangan suka cita Kita mungkin bertanya-tanya Hidup sayangku seperti ini Mari Saudara Kita mau terus datang kepada Tuhan Dengan ucapan syukur kita Ada satu pujian Yang sudah sering sekali kita nyanyikan Pujian yang biasa sekali Dan malam hari ini Saya rindu bersama dengan Bapak Ibu dan adik-adik yang ada di rumah Kita nyanyikan pujian ini dengan hati Bukan cuma karena suara kita bagus Bukan cuma karena kita tahu lagu ini Tapi dengan hati kita mau katakan Terima kasih Tuhan Mari Saudara katakan ini dari hati Terima kasih Tuhan Untuk kasih setia-Mu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Yesus Untuk kebaikan-Mu Untuk kebaikan-Mu Sepanjang hidupku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk kasih setia-Mu Yang ku alami Dalam hidupku Terima kasih Tuhan Untuk kebaikan-Mu Untuk kebaikan-Mu Untuk kebaikan-Mu Sepanjang hidupku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Terima kasih Tuhan Waktu Nukra yang engkau Waktu Nukra yang engkau Waktu Nukra yang engkau Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus ku Waktanya kaya engkau Sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagimu Terima kasih Yesus ku Terima kasih Yesus ku Waktanya kaya engkau Sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagimu Syukur bagimu Bapak ibu saudara Mari kita belajar untuk tetap bersyukur Apapun keadaan kita saat ini Saya akan bersama-sama dengan Bapak ibu Datang kepada Tuhan Membawa syukur kita Membawa pergumulan kita Kepada Tuhan Tuhan Kami mungkin merasa begitu lelah Terima kasih Yesus ku Terima kasih Yesus ku Terima sakit dengan kondisi Terima kasih Yesus ku 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 Terima kasih Tuhan berkati semua anak-anakmu Yang mengikuti renungan tengah minggu saat ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amin